Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membincangkan tentang proses politik yang dihadapi bangsa ini tahun 2024. Jadi ada hal yang berbeda di tahun 2024 nanti di mana pemilu itu akan dilangsungkan dalam waktu setahun yang sama dengan Ilkada. Nah ini tentu akan memunculkan kerumitan tersendiri di mana pemilu legislatif, pilpres kemudian akan serentak juga dilakukan dengan pilkada kaupaten kota, pilkada provinsi dalam tahun yang sama yaitu di tahun 2024. Bisa dibayangkan kerumitan yang akan terjadi di mana tahapan-tahapan itu akan berhimpit antara pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada kaupaten kota, dan juga pilkada provinsi. Himpitan-himpitan dari proses tahapan-tahapan pemilu dan pilkada ini yang patut diperhitungkan dari sekarang. Apakah penyelenggara itu mampu melakukan itu? Apakah pengawas juga mampu untuk mengawasi seluruh proses-proses itu? Nah karena itu salah satu solusi adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Masyarakat tidak hanya terlibat berpartisipasi aktif dalam pemilihan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengawasan, dalam pemantauan, sehingga potensi-potensi kecurangan itu bisa diminimalisir, sehingga potensi kecurangan itu bisa dipantau dan bisa diredam. Karena pengawas negara sendiri pasti tidak akan mampu untuk melakukannya sendiri. Nah karena itu penyadaran sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan sejak sekarang. Bahwa tahun 2024 bangsa ini akan menghadapi perhelatan politik yang luar biasa besar, yang luar biasa banyak, yang luar biasa rumit. Karena itu perlu keterlibatan dari seluruh masyarakat. Bagaimana kita akan mengawasi jika kemudian tidak ada tambahan-tambahan personal dari seluruh rakyat itu. Nah saya kira ini yang kita bincangkan kali ini terkait dengan perhelatan politik yang luar biasa besar dan rumit di tahun 2024 nanti. Semoga ini bisa menjadi penyadaran kepada kita semua, anak bangsa ini, bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana kita memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih pemimpin daerah, dan kita tidak bisa sebagai rakyat tidak bisa berpangku tangan menyerahkan semua penyelenggaran itu kepada penyelenggara pemilu, kepada KPU dan Bawaslu. Karena tentu mereka tidak akan mampu. Karena itu diperlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, dari seluruh rakyat agar pelaksanaan rotasi kepemimpinan baik di nasional atau daerah itu bisa berlangsung secara damai, secara baik, secara jurudil, dan kita sukses sebagai bangsa merotasi kepemimpinan. Baik, saya kira itu yang kita bahas kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.